Halo semuanya, saya Iga Utama, Bapak-bapak Fani dari Jepara. Ini udah diluar dari ekspektasi saya ya. Saya tuh nggak nyangka bisa sampai sejauh ini. Karena dari nama-nama di pre-show-nya saja sudah sangat mengerikan. Nama-nama besar, nama-nama yang sudah lama di Senapa Medi. Dan sampai tiga besar ini memang bukan target saya sebenarnya. Saya tuh mungkin enam atau lima besar sudah. Sebenarnya sudah sangat senang bisa sampai tiga besar ini ya alhamdulillah. Dan ngerasa sekarang kalau memang lolos bisa lebih enteng bebannya. Karena saya udah nothing to lose saja sekarang. Di stand-up comedy itu saya gabung pertama 2015. Habis itu saya kalau suci udah mulai ikutan dari suci enam. Suci enam audisi-audisi-audisi nggak pernah lolos. Suci one egg saya dapet silver ticket tapi nggak bisa sampai golden dan baru suci sepuluh ini. Dan itu pun lewat jalur Liga Komunitas. Saya bisa jadi juara dua itu juga alhamdulillah banget. Karena saya ngerasa kalau audisi juga kayaknya nggak lolos lagi. Tapi entah kenapa masalah ini bisa relevan kalau yang mengalami anggota DPR. Tengah malam dibangunin sama istrinya. Pak, pak bangun pak. Aku memiburuk kamu jahat. Kerjamu nggak bener. Anggota DPRnya ngantuk kan. Kerja patah aku tidur. Yang menjadi juara dua Liga. Suci Liga Komunitas adalah Gautama dari Jepara. Selamat kepada Gautama mendapatkan hadiah 10 juta rupiah. Dan masuk babak pre-eliminasi Suci X. Boleh tepuk tangan buat Gautama. Kalau untuk kompetisi Suci ini, ini ya keluarga saya, istri dan anak-anak, ayah anak saya, anak saya satu nih. Istri dan anak saya di Jepara. Teman-teman komunitas Nabi Dho Jepara, tim kombut juga sama kru-kru Suci semuanya. Alhamdulillah, suportif semua. Semuanya bikin nyaman di kompetisi ini. Stand-up komedi itu bagi saya ya udah, udah kayak jalan baru buat saya. Jadi, pilihan karir juga, membuka rejeki saya, mengubah hidup saya, buat nantinya ke depan, gimana saya bisa berkarir, sama membantu keluarga saya sih. Stand-up komedi bener-bener bantu keluarga saya. juara atau enggak, saya pengen setelah di Suci ini, saya hidup dari komedi. Saya entah jadi pelakunya, entah dibalik layar, saya tuh udah kandung nyaman sama dunia komedi. Jadi, saya pengen hidup dari dunia komedi, dapat rejekinya di sini, berkarirnya di dunia komedi juga. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.